Pemangkaman 6 jenazah warga Sidoarjo Sedin Siang diwarnai isak tangis keluarga korban. Sebagai tanda berduka, sebagian warga melakukan aksi menaikkan bendera setengah tiang. Jenazah Ria Resbara datang bersama 5 jenazah lain korban kecelakaan bus pariwisata di Karanganyar, Jawa Tengah hari minggu lalu. Setelah diterima oleh perwakilan keluarga dan Bupati Sidoarjo, jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Kelima jenazah yang lain adalah Suwandi, Ica Susilowati, Zuhro, Puji Haryono, dan Ega. Sementara itu jenazah Suwandi dan anaknya Ica Susilowati dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Wonokasian, Kecampatan Wonoayu, Sidoarjo. Sesuai permintaan keluarga, jenazah keduanya kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat. Almarhum Suwandi yang merupakan kepala sekolah ini semasa hidupnya dikenal ramah pada tetangga dan juga pada rekan kerja. Selamat menikmati. Suasana duka juga dirasakan di SDN Jimbaran Wetan Wonoayu. Pada Senin pagi, para siswa dan guru menggelar doa bersama di halaman sekolah. Empat pengajar dan satu siswa sekolah ini menjadi korban tewas kecelakaan bus pariwisata tersebut. SDN Jimbaran Wetan juga memasang bendera setengah tiang sebagai tanda duka. Hal itu diikuti oleh warga sekitar yang juga memasang bendera setengah tiang. Sangat baik sekali dia juga sama wali murid suka kuyon, suka bercandanya, gak serius ya pokoknya saling menghibur lah, ya ramah lah gitu. Iya, disiplinnya memang nomor satu patut ditiru. Selain empat guru dan satu murid, 17 pengajar di SDN Jimbaran Wetan yang juga menjadi penumpang bus, mengalami luka-luka serius, hingga sampai sekarang masih dirawat di Karanganyar, Jawa Tengah. Tim Liputan